Ada yang enggak yang mau bertanya maju ke depan? Iya, dari perwakilan dari mana? Dari mana? Maju hari ini Pak Dari Kalbar, nah Pak maju Dari... Satu dulu Satu dulu Langsung sini Pak Sini Pak Sini oh Pak Terima kasih lah deket Ibu Iya, makasih kembali Pak Iya Siapa Pak namanya? Salam dulu Salam Alhamdulillah Bu, kami dari Singkawang, Kalimantan Jatuh, maju sini Barat Iya, sini Jadi kami mau menanyakan tadi biogas Alangkah baiknya kalau kita kembangkan biogas karena dasarnya dari tai sapi Eh, dasarnya dari tai sapi Dari semua tai bisa Pak Karena kita kan petani sapi Bu Jatuh Kita peternak sapi Jadi Alhamdulillah kami Bukan lagi anak terang tapi cucuknya terang Cucuknya terang Jadi kami mau mengapresiasi kalau ada biogas Karena sapi Karena sapi kami di Kalimantan Barat Tukang sapi Jadi kami Alhamdulillah ada tujuh ekor sapi Banyak Alhamdulillah Jadi kalau dikembangkan jadi biogas Kami dukung Coba bikin pertontohan di Kalimantan Barat dulu Insya Allah Nanti baru bisa ke lain Amin Jadi itu hanya yang kami sampaikan Bu Terima kasih Kalau enggak gini enggak ke Jakarta Kalau enggak gini enggak ke Jakarta Bu Alhamdulillah Terbang dari Pontianak, Jakarta Alhamdulillah Bagus Eh, eh, belum selesai sini dulu dong Bapak sudah berapa lama transmigrasi di sana? Baru Bu Loh, apa? Baru Baru tahun 82, 39 tahun Yalah Baru Baru Oh, baru sekali ya Alhamdulillah Bu Anak empat Yang satu Cucuk cicit Oh, punya cicitnya dari Bapak Cicitnya dari Bapak Alhamdulillah Pegai negeri rumah sakit Buduk Rumah sakit jiwa Alhamdulillah Yang pertama Bu Ya Yang kedua Anak masih kuliah Jurusan peternakan Di Jogja Oh Jadi bikin semangat Saudara-saudaraku yang lain Ngambil jurusannya Dokter hewan Oh Karena Bapaknya tukang sapi Jadi anaknya dari dokter hewan Ngambil jurusannya Di adik almarhum Pak Suharto Yang di Sedayu Jadi universitas Sedayu Anak kita dari sana Bu Jadi Alhamdulillah Kami bisa langsung Bertemu dengan Ibu Masalah biogas Nanti Pertontohan Pak dia ada Tujuh ekor sapi Yang siap Untuk di Bikin gas Sekali lagi Terima kasih Ibu Mohon maaf Segala kekurangan Dan kehidupan Karena kami datang Jauh-jauh Siapa namanya Pak Pak D. Parmin Pak D. Parmin Pak D. Parmin Pak D. Parmin Parmin Pak D. Parmin Asli Jogja Jogja Anggodean Jadi Cedeknya Bapak Meneh Ya mungkin Keluarga Tendana Tambah Alhamdulillah 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 Nah Tihat ini Hebat sekali kan Yang namanya Transmigrasi kan Dulu katanya Oh Sekolah Pak Keluarga Transmigrasi Dibilangnya Ini Serendah gitu Ternyata Keluarganya Semuanya Sarjana Tidak minder Aku Pak Tidak minder Sekarang Pontiana Jogja Tidak jauh Cuma Satu jam Setengah Tidak jauh Alhamdulillah Tidak jauh Jangan didolik Kemarin Karena Kepingin Ketemu dengan Kemayoran Mau tidak mau Adol Sapi Siji Mau tidak mau Adol Sapi Siji Supaya Ketemu dengan Kemayoran Alhamdulillah Ketemu Sekarang Ketemu dengan Cendana Alhamdulillah Nyatu 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 Duhun Matunun Ya luar biasa Pak Parmin Pak Parmin Sepatunya Ngen Dih Maaf Biasa Di kampung Jadi Tidak pakai Sandal Tapi Terbang Pakai Garuda Terbang Pakai Garuda Tapi Tidak pakai Sandal Anak Dan Zaman Pak Tuhan Anak Dan Nah Alhamdulillah Alhamdulillah Matarnoon Pak Parmin Ya Siapa lagi Anak Kok Bayogas Ini Bisa Dikembangkan Ya Bustri Nanti bisa Apa Diberikan Percontohan Juga Ya Ya Jadi Jadi Sebetulnya Di daerah Transmigrasi Potensinya Banyak Bu Jadi Kalau Transmigrasi Tadi Kan ada Berapa Kawasan Tadi 3000 Disini Sampai 3873 Kawasan Transmigrasi Kalau Kalau Itu Satu Keluarga Mempunyai Dua ekor Sapi Aja Bu Wah Sudah Berjuta-juta Sapi Itu Satu Orang Sudah Punya Tujuh Banyak Banget Pak Parmin Jadi Biogasnya Itu Sudah Bisa Menghidupi Satu Keluarga Kami Sudah Punya Percontohan Bu Di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah Mungkin Ada Juga Salah Satu Waktu Saya Masang Biogas Di Kalteng Itu Satu Kampung Ada Sekitar 30 unit Tapi Belum Termasuk Namanya Desa Mandiri Pangan Dan Energi Itu Harus 60% Satu Desa Itu Menggunakan Biogas Baru Disebut Namanya Desa Mandiri Jadi Gak Udah Beli Jadi Kalau Saya Ingat Pak Parmin Tadi Jual Sapi Orang Tua Saya Saya Waktu Sekolah Menghabiskan Sapi Itu Sebelas Ekor Bu Waktu Sekolah Tapi Saya Sudah Kebayar Bu Sekarang Saya Disana Malah Gadokan Sapi 70 Ekor Alhamdulillah Ganti Bapak Saya Dulu Jadi Tapi Sapi Itu Digadokan Ke Masyarakat Di Daerah Tasmigras Tapi Kalau Ibu Berkenaan Kesana Kita Melihat Pulau Buru Iya Insya Allah Bu Nanti Kita Jadwalkan Ya